Intro Hai guys, kembali lagi di channel youtube aku Jadi di video kali ini Aku bakalan kasih tau ke kalian Gimana caranya buat watermelon slam Atau slam semangka So buat kalian penasaran Stay tune terus ya Sebelum mulai ke videonya Kalian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Channel youtube ini Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa klik juga loncengnya Agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Oke langsung aja kita ke videonya Bahan-bahan yang kalian perlukan itu ada Air minum atau air aqua Tepung maizena atau tepung kanji Sampu Dan pewarna makanan Disini aku buka dulu tepungnya Soalnya aku baru beli Oke karena disini udah kebuka Jadi disini aku mau tambahin 5 sendok takar Tepung maizena atau tepung kanjinya Ke dalam wadah Oh iya buat kalian yang suka pop it Kalian jangan lupa nonton video aku tanggal 4 Juli di channel youtube ini Karena tanggal itu aku bakalan buat giveaway pop it Dan disitu aku bakal umumin siapa pemenang giveaway meeting 21 nya Oke karena udah selesai Jadi disini aku tambahin sampunya Disini aku pake sampo Lifebuoy Kalau kalian bisa pake sampo apa aja Yang penting sampo Kalau sampunya udah ketuang semuanya Tinggal kalian aduk aja Sampai sampo sama tepung maizena atau kanjinya itu Tercampur dengan rata Lalu kalian bisa tambahin air minum atau air akuanya Oke karena udah rata Langsung aja aku tambahin Satu takar air minumnya Disini aku coba pake satu takar aja Kalau kurang nanti bisa aku tambahin lagi Oke karena airnya kurang Jadi disini aku tambahin lagi Satu sendok takar air Kedalam wadah yang sudah berisi Tepung maizena nya Lalu kalian bisa aduk Sampai merata dan sampai menggumpal Karena udah menggumpal Disini aku bakalan bagi Menjadi tiga Yaitu warna hijau Warna pink sama warna hitam Jadi disini Oh warna hitamnya buat bijinya Warna hijau Buat batangnya gitu Kayak tempatnya gitu Terus yang warna merah Buat semangkanya Oke karena aku gak ada warna hijau Jadi disini aku pake warna kuning Sama warna biru Biar dia itu mau Jadi warna hijau Dan untuk warna hitamnya Aku pake pewarna makanan Dan aku pake pewarna makanan yang warna hitam Oke guys Jadi ini dia Slamnya udah jadi Nah ini tuh kayak Slam semangka gitu Dan bener-bener mirip banget Dan ini tuh teksturnya juga Bagus banget Oke segitu dulu Video dari aku Semoga bermanfaat Dan kalau kalian suka Kalian jangan lupa Like, comment, share And subscribe Channel youtube ini Karena subscribe itu gratis Oke Thank you for watching And see you next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye